Mereka ini sekarang, para pejabat, elitnya, terlalu merasa nyaman, tidak lagi mau tahu apa yang akan terjadi pada negara ini. Itu kenyataan loh, saudara-saudara. Masa kalian yang sudah merasakan kemerdekaan itu lalu luluh? Tidak lagi mau memikirkan apa yang akan terjadi kalau kalian sendiri tidak punya semangat kemerdekaan. Maunya enak-enak saja, hanya berpikir bagaimana mendapatkan kekuasaan kalau setelah itu lalu kenyamanan. Lalu bagaimana anak-anak kita yang masih kalau pergi ke daerah-daerah saya masih ada stunting dan lain sebagainya. Kemana hati nurani kalian? Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang menjabat. Tolong pikirkan. Oke, terima kasih Pak Karni. Satu keterangan yang bagus diucapkan oleh Dedi tadi bahwa Tidak ada poin untuk mengatakan Megawati bersetru dengan Jokowi. Karena memang yang terjadi Jokowi cemburu pada reputasi historis Megawati. Kan itu rasanya? Jokowi cemburu pada reputasi demokratis dari SBY. Jadi ini orang yang kena cemburnya sendiri, dia bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat. Apapun ibu Mega akan diingat sebagai orang yang melawan orang baru. Apapun orang akan diingat bahwa ibu Mega orang yang tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi. Apapun orang akan diingat bahwa SBY membuat negeri ini dimengerti oleh publik internasional sebagai negeri sumber penciptaan demokrasi. Semua itu tidak ada pada Jokowi. Sekarang Jokowi mulai cemburu pada Prabowo. Prabowo ada di Paris. Di situ dia dikerbuti oleh diplomat asing. Semua orang yang ingin jadi menteri ada di Paris. Paris jadi ibu kota alternatif Indonesia untuk satu minggu ini. Bayangin coba. Semen saya bakal ketemu juga nanti besok saya ke Paris. Tapi bukan untuk manjat kekuasaan. Saya bawa atlet panjat kebing. Bedanya di situ. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang? Dia lagi mempersiapkan upacara besar-besaran di IKN tanggal 10 dengan mengerahkan 500 sampai 1500 relawan. Mau ngapain? Mau pamer bahwa IKN itu ada legasi dia. Memang. Karena Projo bilang kenapa kalian. Buartawan tanya kenapa kalian akan pergi ke IKN. Ya kan IKN itu ada legasi Pak Prabowo. Legasi Pak Jokowi. Artinya legasi kami juga sebagai relawan. Bayangin logika kekuasaan itu dipersempit sebagai upaya untuk pamer IKN dan menganggap itu legasi. Jokowi artinya legasi dari buat relawan. Jadi bukan legasi buat bangsa memang. Jadi betul tadi dia di mengetahakan buat kita hidup dalam The Republic of Fear. Republic of Fear itu judul buku ditulis oleh seorang akademisi Harvard untuk menggambarkan keadaan Irak ketika dipimpin oleh Saddam Hussein. Di public of fear itu diprototi sampai kemanapun. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi sangat beruntung bahwa seseorang muncul untuk mengatakan no terhadap fear itu. Ada film judulnya F3 itu. Fun Fearless Female. Seorang perempuan yang tidak pernah punya rasa takut. Ciri-cirinya apa? Dia mampu untuk menerangkan kedudukan dia itu tanpa dipengaruhi oleh perspektif wapun selain buat dia tahu dia ada perempuan yang tidak takut pada semua ancaman. Ini judul film ya. Fun Fearless Female. Dia fun karena dia tahu bahwa yang diucapkan itu didasarkan daripada pengetahuan historis dia tentang segala hal. Jadi kalau bilang who is the leader? Siapa yang sekarang disebut Fun Fearless Female? Ya Megawati. Dia tidak punya rasa takut. Apa yang dia mau takutkan? Sejarah membackup dia dengan seluruh perspektif. Pidato Megawati di forum itu menunjukkan bahwa akhirnya Megawati tadi. Kembali pada kekuatan intelektual. Dia ucapkan sejarah pikiran Bung Karno dengan detil tuh. Dia mau bertengkar tentang emang Soekarno komunis atau dinasionalis? Pada ujungnya Soekarno nasionalis. Hal semacam ini adalah kita mengerti akhirnya. Memori kolektif dari bangsa ini disempurnakan oleh pidato Megawati dalam 12 menit. Tadi di Partai Perindu. Jadi orang tahu akhirnya. Kan orang-orang anggap Megawati gak ngerti apa-apa. Di dalam ilmu psikologi atau biopsikologi, sel otak kita itu akan kembali ke masa lalu justru ketika kita benua itu. Kita ingat memori di awal-awal. Dan Megawati tahu bagaimana bapaknya itu pidato di depan tentara. di Monas sekarang itu. Pernama lapangan Ika ada. Suatu waktu Bung Karno berdiri di situ di acara hari angkatan bersenjata. Bung Karno bilang begini. Di belakang saya berdiri para jeneral. Di depan saya ada rakyat. Dan saya mau terangkan pada kalian jeneral di belakang saya. Kalian adalah alat negara. Negara adalah alat rakyat. Rakyat adalah alat revolusi. Jadi kalian jeneral, alatnya alat, alatnya alat. Bayangkan logi kekuat itu. Yang sekarang orang persoalkan. Bahwa Jokowi melakukan mutasi segala macam itu tanpa berpikir bahwa yang di belakang itu adalah peralatan negara, bukan peralatan presiden. Sesuka-sukanya pindah-pindahin mutasi reposi segala macam itu. Ibu mereka mengerti bahwa mereka adalah alat negara. Karena itu pakai meritokrasi. Jangan karena kedekatan personal segala macam. Lalu orang berpikir ngapain? Jokowi memasang orang-orang. Ya untuk menyelamatkan dia. Jadi siapa yang lagi dalam keadaan fearless? Lagi dalam fearful? Ya Jokowi yang lagi cemas dengan kedudukan dia yang tadi. Ya mungkin Oktober itu he is nothing itu. Gak lebih nothing itu. Nah kita mau terangkan itu kepada publik. Yang sekarang berupaya untuk mencari celah. Supaya PDI itu bubarin. Yang mungkin PDI itu sejarah. PDI itu tidak didirikan oleh Megawati. PDI tidak didirikan oleh Hasto. Tidak ada oleh Puan. Dia didirikan oleh kepentingan sejarah Indonesia. Dia akan ada di situ terus. Apapun problemnya. Megawati ngerti bahwa. Oke you mau tangkap saya. Kan itu Megawati ngerti bahwa. Silahkan tangkap aja. Tuh di belakang dia ada preman. Betul dia bilang preman. Tapi bukan preman dalam pengertian akan mengeroyok. Ada sejarah yang akan backup dia. Lalu saya pengetik Megawati kok. Kalau Megawati bikin salah. Tetapi dalam soal ini. Kesalahan Megawati. Kesalahan PDIP. Kesalahan kriminal. Memang ada orang-orang korupsi di situ. Memang. Proses aja. Tapi kesalahan Jokowi. Kesalahan konstitusional. Berupaya untuk memperpanjang kekonsi. Itu itu. The highest of criminal in politics. Beda itu. Nah bagi Megawati. Ada film bilang begini. I know what you did in summer. In last summer. Saya tahu yang lu lakukan. Di musim panas yang lalu tuh. Siapa yang dia maksud. Jokowi. Petinggi-petinggi negara. Galangan pejabat pengendali kekuasaan. Jelas mereka ngerti di kepalanya itu. Ini ensiklopedi berjalan tentang semua kejahatan yang ada di negara ini. Dia tahu siapa penjahatnya. Jadi kalau mau adu-adu perspektif. Karena itu mungkin mereka bilang. Lu kecil lu. Tidak apa-apa lu. Luar pinat sih Tuhan. Nah ini yang mau kita pastikan. Karena kita lagi belajar. Supaya jangan sampai di ujung kekuasaan. Seseorang itu karena punya arogansi. Ingin membatalkan sejarah yang memperbesarkan dia. Ya setelah itu kan. Satu waktu dalam sejarah mitologi Yunani. Ada seorang ibu. Dibunuh oleh anaknya. Karena ingin dipersembahkan kepalanya pada raja yang akan diabdikan berikutnya. Setelah itu anak itu bawa kepala ibunya di atas baki itu. Diserahkan ini. Ibu saya. Atas permintaan raja yang baru yang akan disembahkan. Oleh si anak yang punya ambisi ini. Dia tersandung di kaki istana. Anak itu. Kepala ibunya jatuh. Kepala yang sudah jatuh pun masih bilang begini. Nak hati-hati. Ini tangganya berbahaya. Kepala ibunya yang dia penggal. Masih bisa bicara. Jadi kita belajar. Dari pengalaman banyak hal itu. Bahwa keadaan kita itu dimanipulasi oleh ambisi seseorang. Dan ambisi itu adalah. Ambisi untuk memperpanjang kekuasaan dia. Ambisi seorang yang menginginkan dirinya jadi raja. Ambisi yang membuat dia mendorong semua. Kekuatan dia kendati terengak-engak. Tapi tetap ingin berupaya untuk mengendalikan semua keadaan. Jadi kita ada di situ. Dan pelajaran ini mau kita terangkan pada publik. Bahwa apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghancurkan PDIP. Itu artinya rekayasa dari seorang anak kecil. Yang dari awal kemampuan dia hanyalah membuat mebel. Terima kasih telah menonton!